Pemakaman dimana banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dimakamkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Kangjai Al Bantani Oke teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Hari ini kita akan memberikan sebuah informasi Bagi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mau berziarah Mengunjungi kota suci yang syarat dengan sejarah dan spiritualitas Dalam konten ini saya akan membahas tempat-tempat yang wajib dikunjungi Bagi para ibu-ibu yang berkunjung ke Madinah Serta informasi praktis untuk membuat perjalanan bapak-bapak dan ibu-ibu Menjadi pengalaman yang berkesan dan bermakna Seperti biasa ibu-ibu sambil mendengarkan video ini Sama tanya sambil lihat pemandangan kota jedah Saya ada di atas gedung hotel tempat kerja saya Oke kita lanjutkan pembahasannya Madinah menjadi tempat suci yang bisa dikunjungi umat Islam saat menunaikan ibadah haji Selain Mekah ada sejumlah tempat jiarah yang tersebar di Madinah Apabila seseorang berjiarah semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Jiarah yang ia lakukan terhitung sebagai ibadah Adapun jika jiarahnya bertujuan mengambil nilai pelajaran Jiarahnya menjadi sunnah Sebaiknya jika jiarah dilakukan hanya karena nafsu Atau sebab lain yang tidak dibenarkan agama Jiarahnya menjadi makruh bahkan haram Ada hikmah jiarah Yang sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yang artinya Katakanlah Nabi Muhammad jelajahilah bumi Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu Ini dia berikut beberapa tempat jiarah di Madinah yang biasanya Dikunjungi selama perjalanan haji ataupun umrah Pertama, Masjid Nabawi Tempat yang paling suci bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah Tempat di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan Yang kedua, Makam Sayyidah Fatimah Yaitu Makam Putri Nabi Muhammad Fatimah Az-Jahra Ketiga, Makam Sayyidina Abu Bakar Az-Jahra Yaitu Makam Sahabat Nabi Muhammad yang pertama Abu Bakar Az-Jahra Yang keempat, Makam Sayyidina Umar bin Khotob Yaitu Makam Sahabat Nabi Muhammad yang kedua Umar bin Khotob Yang kelima, Gunung Uhud Lokasi pertempuran Uhud yang terkenal dalam sejarah Islam Keenam, Masjid Guba Masjid pertama yang dibangun oleh Nabi di Madinah setelah hijrah dari Makkah Ketujuh, Masjid Qiblat Tain Yang mana Masjid dinamakan arah Qiblat umat Islam diubah dari Baitul Maqdis ke Kaabah Delapan, Kuburan Al-Baqi Pemakaman di mana banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dimakamkan Sembilan, Masjid Gamama Masjid di mana Nabi Muhammad berdoa untuk turun hujan Sepuluh, Masjid Abu Bakar Salah satu masjid yang dibangun oleh Abu Bakar al-Shiddiq di Madinah Sebelas, Khandak Secara bahasa, Khandak berarti Farid Ada pun dalam sejarah Islam Yang dimaksud Khandak adalah peristiwa penggalian Farid pertahanan Sehubungan dengan peristiwa pengepungan kota Madinah Oleh kafir Quraishi dan sekutunya Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima Hijriah Peninggalan Perang Khandak Yang ada sampai sekarang Hanyalah lima unit pos jaga Yang semula berjumlah tujuh unit Di atasnya Kini dibangun Masjid Megah Bernama Masjid Khamsa Yang kedua belas Masjid Al-Ijabah Masjid Al-Ijabah yang dulunya Dikenal sebagai Manajil Bani Muawiyah Terletak di sebelah utara barat laut Masjid Nabawi Masjid Al-Ijabah dinamakan demikian karena Rasulullah SAW pernah mampir Untuk salat dua rokaat Dan berdoa sangat panjang disana Beliau salat bersama para sahabat 13 Masjid Jum'ah Nah ini pertama kali ketika melaksanakan salat Jum'ah Pada zaman Nabi ya Masjid Jum'ah terletak kurang lebih 500 meter di sebelah utara Masjid Kuba Di Masjid ini Rasulullah SAW pertama kali mengerjakan salat Jum'at Berjamaah Walaupun perintah terhadapnya telah turun Sejak Rasulullah SAW masih berada di Mekah Khutbah salat Jum'at pertama Rasulullah SAW juga disampaikan di Masjid ini Kempat Masjid Abi Jar Al-Gifari Masjid Abi Jar Al-Gifari terletak di sebuah perkebunan sekitar 650 meter dari Masjid Nabawi Di Masjid ini Rasulullah SAW pernah salat dua rokaat Dan bersujud akhir sangat panjang Hingga para sahabat mengira Rasulullah SAW telah wapat Selepas salat Rasulullah SAW menjelaskan kepada Abdul Rahman bin Aw' Bahwa Jibril SAW telah datang Dan menjelaskan hikmah bersolawat kepada Rasulullah SAW Peristiwa tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad Oke teman-teman semuanya Mungkin yang telah saya sebutkan tadi Hanya beberapa tempat siarah Yang kita ketahui mungkin Selain itu masih banyak tempat-tempat siarah yang perlu kita kunjungi Dan pastikan untuk memperoleh informasi terbaru Tentang tempat-tempat siarah ini sebelum melakukan perjalanan Karena ada kemungkinan Perubahan atau penambahan tempat-tempat yang dapat kita kunjungi Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga menambah wawasan dan informasi Jika teman-teman ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Teman-teman bisa berjiarah ke kota Madinah Banyak sekali situs-situ sejarah Islam Yang perlu kita pelajari untuk diri kita sendiri Keluarga dan anak-anak kita untuk mengenalkan agama Islam yang lebih luas Oke teman-teman semuanya Terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Jika teman-teman tahu tempat siarah di kota Madinah Yang lainnya silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh